Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi bersama saya Mas Erda puter dulu intro busuknya Oke Oke gimana coy intro busuknya ya sangat-sangat busuk sekali ya oke jadi pada video kali ini seperti biasa saya bakal mengasih tutorial yang sudah kalian request untuk banyak banget ya ini yang kalian request itu adalah cara mengasih kayak apa ya namanya itu pokoknya kayak gini nih Nah kayak gitu ya pokoknya kayak gitu ya cara kayaknya biar kayak gitu transparan kayak gitu gimana sih kayak masnya kayak kaca sampingnya punyanya kartu yang ada lafas Allah nya itu loh gimana caranya saya bakalan turutin di video ini nah terus sama cara ganti kok ganti cara masang scotlet ya yang kayak kartu yang itu ya dan ada garis-garis putihnya gitu ya dan ada lapisannya warna kuning transparan gitu coy Nah sekarang kita bakalan masuk ke foto editornya dulu coy nah ini dia kalian bisa download di playstore gratis ya Enggak dipengut biaya dipengut biaya pakai kota sih ya eh maksudnya enggak pakai uang gitu kan ada ya aplikasi yang berbayar gitu ya Nah sekarang kita masuk ke aplikasi aplikasinya ini lho ke icon plusnya lalu pilih baru nah disini saya pakai resolusi 7000 ya kalau kalian enggak kuat pakai resolusi 7000 tapi nanti otomatis livernya bakal jadi warna ungu ya Jadi kalau enggak mau warna ungu bikin 4000 aja yang di bagian tinggi sama lebarnya ini ya Nah karena disini saya kuat 7000 jadi saya pakai 7000 coy Oke disini langsung oke aja nah udah disini kita langsung pilih next dan gambar nah ini dia saya mau cari project liver ikut dulu ya tak skip aja ya langsung ya eh enggak usah deh Cunggu kita ngulang dari awal aja ya kita mulai dari template-nya gitu lagi saya ambil cari dulu template sama aonnya disitu saya pakai aku sama template yang same simpan seh saya simpan disini yoni ini aonya ini template-nya lalu kita buka nah lalu disini saya pilih salah satu dulu nah lalu pilih garis tiga ini lalu pilih geser dan ukuran ini ya Nah lalu pilih yang ini nah lalu disini sekalian tinggal setel sama kayak yang di depan tadi ya yang di depan tadi kan lebarnya 7000 terus tingginya 7000 berarti ya bikin sama gini ya lalu terapkan nah dia nanti bakal besar seperti ini ya Nah lalu template-nya kita besarin juga coy sama caranya kayak yang tadi ya kita bikin 7000 coy nah lalu pilih terapkan nah ini udah besar semua ya lalu yang aonya ini kalian klik nah lalu aku pilih garis tiga ini pilih mode campuran nah kalian pilih multiple ini ya Nah dia nanti jadi kayak kayak 3d ya dia nanti jadinya jadi kita bisa mewarnainnya coy begitu oke di sini kita langsung pilih warnanya saya mau kasih warna orang aja misalnya ya warna bodinya gitu ya lalu taruh di bawah si aonya si template-nya kita taruh paling atas ya Nah kayak gini coy lalu kita tinggal terapin aja coy nah kayak gini nah lalu kita mau bikin yang latifah lafaz Allah nya dulu ya cara yang kayak seperti kartu yang yang ini ya Nah ya kita bakalan bikin yang kayak gitu dulu nah disini yang kalian yang paling penting itu adalah template-nya ya template-nya coy nah sekarang kita bakalan mulai bikin tertutup dulu ya caranya itu Oh bukan kita bikin itu dulu tulisannya ya Nah kalau misalnya kalian mau bikin kayak jempol gitu ya tinggal diikutin ya enggak beda jauh kayak gini ya caranya saya mau kasih tulisan dulu dulu misalnya eh plus 62 nah kayak gini lalu saya mau cari fontnya dulu fontnya saya misal mau pakai yang ini nih Nah keren sih yang ini coy sebenarnya waktu itu saya mau kasih yang ini ya yang dikartoing ya tapi nggak jadi coy kayaknya udah banyak gitu yang pakai ya jadi saya kasih lafaz Allah yang jarang belum ada yang pakai gitu coy nah misalnya kayak gini ini garis bayak buramnya ini saya hilangin dulu ya Nah lalu garis luarnya eh garis luarnya warna ini bagian warna nah yang warnanya ini kalian transparanin aja ya nah kayak gini ini kan bagian transparannya kadang pentokin ke kiri nah lalu yang sebelah ininya juga sama coy pentokin ke kiri nah ini kan garis luarnya kebesaran ini loh jadi kita kecilin coy nah kayak gini nah nah kayak gini loh nah kira-kira seperti ini nah lalu disini kalian tinggal digembok jangan lupa digembok ya jangan ditaruh di bawahnya coy nanti hilang nah kayak gitu ya jadi dibawa taruh di bawah si ininya jadi bawah si template-nya ya Nah sekarang kita lanjut ke bagian ininya nih apa mau warnainnya ya kita disini kan warnanya orangnya bodinya jadi kita samain aja nah lalu disini kan pilih yang kotak dulu aja nah kalau udah gini kan tinggal atur dulu ke bawah sini ya nah diatur sini bos ini biar lebih enak gitu sih nah lalu kita duplikat taruh di atasnya coy lalu kita taruh di bawah si template-nya ya Nah kayak gini nah lalu yang ini kita ubah ke dengan mengklik icon pensil ini ya Nah yang ini lalu kita ubah bentuknya menjadi yang dibawahnya si kotak ini ya Nah lalu kita pilih titik-titiknya kita perbanyak dengan mengklik yang titik warna biru yang sendiri nih nah yang sendiri ini lalu pilih ini titik tiga ini lalu tinggal kalian pilih mau berapa ya misalnya disini saya pilih 52 nah nah kalau disini kan tinggal ikutin template-nya ini lho nih ini kan yang bagian ini kan yang putih-putih gini kan template kacanya ya nih tinggal kalian ikutin aja kayak gini loh ntar dulu coy tak cocokin dari bawah dulu ya Nah kayak gini nah tinggal kalian ikutin aja nih garis-garisnya coy mungkin nanti saya percepat atau enggak ya enggak tahu juga sih nah tinggal ikutin aja kayak gini coy nah dan yang bagian titik-titik ini yang warna biru ini kalian klik nah pastikan kalian pilih yang kotak ini ya jangan pilih yang ini jangan yang ini jangan yang ini ya pilih yang kotak coy nah kayak gitu lalu kalian tinggal ikutin aja garis template-nya dulu nah kayak gini Oh ini kayaknya titiknya kebanyakan sih ya waduh kebanyakan saya tak wil tak kurangin dulu ya jadi in 36 aja nah kayak gini nah ini kita langsung langsung kesininya aja ya ini sih apa ini namanya si 62 plus ini kita taruh di bawah si warnanya ya di atas warnanya maksudnya coy nah gini coy nah lalu kalian tinggal ikutin aja nih yang ini nih nah kayak gini coy nah tinggal diikutin pola dari 62 plusnya ini ya dari fontnya ini loh nah kayak gini coy jadi lebih yang enggak kepake itu diwarnain gitu ya caranya tinggal diikutin video ini aja ya coy ya tak fokus dulu coy kalau lag sambil ngomong itu rada susah ya Nah kayak gini lalu kayak gini ini kita sini gitu coy kira-kira tinggal kalian ikutin aja yang hitam-hitamnya tuh coy kalau saya sih gini ya tapi kalau kalian enggak tahu coy apa kayak gini apa enggak sih kayak saya milih kayak gini itu biar hasilnya itu enggak buruk ya nanti kalau misalnya biasanya itu kan kalau kalian itu di itu ya ditransparanin yang pakai era serat gitu ya misalnya ya jadinya itu hasilnya itu buruk ya enggak HD gitu ya kalau saya sih biar susah tapi hasilnya bagus gitu ya coy kalau menurut saya sih gitu ya tapi kalau kalian nyari yang simple tapi hasilnya jelek ya ya terserah kalian gitu ya karena saya cuman menurutin request-en kalian doang ya di sini dai nah gini coy tinggal kalian ikutin template-nya ini aja ya Nah kayak gitu coy jadi yang paling penting itu template coy tapi nanti kalau udah selesai buat livery-nya template-nya jangan diikutin coy kalian hapus template-nya kalau udah selesai buat livery-nya gitu ya Nah ini kayak gini nih kita geser titik-titiknya kesini nih kejauhan coy waduh terluh Aduh mana nih nah kayak gini tinggal diikutin aja ini garis-garisnya coy gampang kok enggak susah ya kalau udah tahu pasti gampang loh cocoknya bikin serapih mungkin ya kalau bisa itu ini memang lama tapi hasilnya bagus gitu ya coy ya hasilnya itu HD kalau menurut saya sih HD enggak 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 burik gitu loh nah kayak gini nah ini kalian taruh disini ini taruh disini dirapiin lagi nih pokoknya kalian tinggal ikutin yang garis luarnya dari yang tulisan 62 plus itu ya nah kayak gini coy nah kira-kira kita baru bisa mewarnai segini nah yang atas ini kita jadiin itu ya juga kayak tadi yuk taruh saya tak atur dulu naik bagian atasnya nah lalu kita tinggal ubah lagi seperti yang tadi coy kotak-kotaknya gitu loh ya Nah lalu disini tinggal kita ikutin lagi garis luarnya ini coy tinggal kita warnain sampai habis saja ya pokoknya sampai ketutup semua yang bagian enggak kepakainya itu ya tak warnain dulu coy mungkin aku enggak usah banyak bacot dulu ya biar jadinya itu agak cepetan gitu coy selamat menikmati nah ini udah mulai kelihatan cocok transparannya gitu loh ya loh ini yang bawah ini kurang naik waduh kegeser dah yang bawah ini kurang ke atas ya nah dinaikin ke atas gini Coy nah biar ketutup gitu loh nah ini tinggal di bawah sebelah sebelah bawah sini loh tinggal di sebelah depannya sini sini ya tinggal dikit lagi coy nah ini tinggal di atasnya sini dirapikan sedikit tuh panas bener coy kamarku coy gaunoki pasir mergonik awak ngantik gobios gini loh rasanya gitu dan rasanya memang gobios gini kok nah kalian tinggal tarik ke bawah tinggal ikutin aja template-nya gitu loh nggak susah cokok coy kalau udah tahu tuh pasti enggak susah ya Nah kayak gini terus kesini nah ini kayak gini nah udah mau jadi ini mana nih nah kayak gini coy nah akan jadi transparan ya kalau hasilnya kalau bikinnya kayak gini tuh hasilnya nanti bagus ya Coya nah ini tinggal saya hilangin template-nya nah jadinya kayak kayak gini coy nah tuh mantep kan coy kira-kira seperti itu ya nanti kalau kalian buatnya kayak eh apa tuh namanya tuh eh apa sih saya lupa lagi mula pokoknya pokoknya kayak gitu ya kira-kira cara membuat yang seperti kartu yang ya tinggal diikutin aja template dari garis luarnya ini ya Nah ini kan ada yang bagian tengahnya nih harusnya berwarna-warna orangnya nya kita warna-warna orang aja coy nah kayak gini gampang coy nah tinggal taruh dibawah sih 62 plus nya nah kayak gitu coy mantep toh nah jadinya transparan ya Nah hasilnya saya tampilin yang eh kok hasilnya saya tentunya hasilnya kayak gini coy jadinya nah kayak gitu ya udah tak screenshot di busitnya coy mantep kan Nah sekarang kita lanjut cara membuat skotletnya yang seperti kartu yang aja naik kayak gini nih contohnya nih saya kalau nggak pakai contoh nanti malah salah nanti Coy kan kita mau buat seperti kartu ingin secaranya seperti apa coy karena kalian pada request ya jadi saya turutin ya ke semuanya maaf saya baru sempet nurutin ya karena memang enggak tahu channel ini males banget mau uploadnya gitu loh ya Nah sekarang kita lanjut lagi caranya kita kasih warna dulu kita pilih kotak dulu kita warnain yang paling bawah dulu ya ini template-nya kita lihatin dulu nah lalu kita taruh dibawah si template-nya coy nah ini kan batasnya sini ya Nah kayak gini lalu kotak gini coy Hai nah tinggal kalian sejajarin aja nah kayak gini lalu ini tinggal kalian dan tarik ke sini coy sampai mentok sini ya Nah kayak gitu nah lalu nih yang bagian apa ini namanya nih bagian atasnya kita bikin manual ya kita bentuk gitu loh ya kayak gini coy Nah ntar dulu kita bentuk kotak dulu coba biar agak kecilin dulu ya Nah kayak gini tablu coy tak ukur-ukur dulu nah ketinggal tinggal pas pasin aja dulu nah lalu kayak gini nah baru deh kalian ubah bentuknya seperti yang dibawah ini ya nah kalian tinggal atur miripin sama kayak punya e-cartoing ya kayak gini nih caranya enjol ini titiknya kurang banyak nih tak bikin 20 aja e-carto 20 kebanyakan nah 16 aja ya Nah disini kan tinggal ikutin garis-garis template-nya ini lho dah nah ini ini kan ada yang warna item itu nah tinggal kalian ikutin aja kayak gini coy nah kayak gini kayak gini nah kalau udah gini tuh di gimana ini ya gue malah malah lupa lho saya coy Oke lanjut lagi saya mikir dulu tadi aja ya saya lupa lagi caranya tadi nah ini kita bawa ke bawah sini ya ini kita bentukin dulu yang ini coy yang di pojokan ini sampai ketemu yang kotak tadi ya Nah ini kita taruh dibawah si 3D nya aja eh 3D nya template-nya gitu loh nah kayak gini lalu nah ini kita bawa kesini nah ini kita tarik kesini coy kayak gini coy nah kayak gini ini kayaknya kurang ke bawah ya kurang ke bawah gini nah kayak gitu lalu yang ini kalian taruh disini sejajarin aja sih kira-kira gitu nah lalu yang ini tinggal kalian ikutin template-nya coy kayak gini nah kayak gitu cowok kira-kira seperti itu Oh itu kayaknya kurang ke bawah ya yang bagian sini sini yuk nah kayak gini coy nah kayak kartu ying toh jadinya sekarang kita kasih garis-garis yang warna putihnya itu ya kecari ngalah cara ngasih garis-garisnya itu kayak gini coy tinggal kalian pilih yang ini lalu pilih yang ini Nah kita ganti warna putih ya Nah sini lalu terapkan nah disini kalian tinggal kita atur aja gitu ya tinggal kalian tutup aja yang garis-garisnya ini menggunakan garis warna putih ini ya coy nah kayak gini lalu tinggal di kayak gini kayak kalau dunia aslinya ini kayak solatif gitu ya Nah tinggal di giniin aja coy ini tinggal kalian rapiin aja gimana caranya biar rapi gitu ya ntar dulu coy nah biasanya sih kalau kayak gini kalau kayak gini kalau kalian menurut kalian kayak gini kurang rapi kalian tinggal kalian ubah bentuknya itu kalian ubah jadi yang ini nih Nah yang ini waduh beda banget anjir kaget aku ini tinggal kalian atur ya oke gini memang kaya sadarrah rada ribet ya ini takutnya hasilnya melenceng gitu ya Nah kayak gini coy Nah kayak gitu tinggal ini kita tarik kesini coy nah kita tarik sini nah ini kita tinggal duplikat aja taruh di atasnya coy nah ini tinggal kita atur lagi nah kayak gini coy kita duplikat nah kita duplikat kita taruh di sini yoh nah disini coy taruh di sininya nah 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 kayak gini loh nah kayak gini coy hasilnya ini kayaknya kegeden ya yang bagian sini jadi kayak ngerucut gitu loh nah kayak gini loh nah jadi toh nah sekarang kita kasih garis tengahnya ya tinggal duplikat yang ini sembarang lah ya Nah tinggal kalian taruh di tengahnya gitu coy gampang lah ya nggak enggak susah ini kekelabasan gitu loh nah Aduh ini kegeser lagi kan nah tinggal kalian taruh di sini coy nah Oh mantep ball pokok ya udah mirip coy Nah sekarang kita kasih yang bagian warna kuningnya itu ya caranya ngasihnya kayak gimana tinggal kalian kasih warna terus pilih isiannya warna apa misalnya warna merah merah di sini ya eh warna ungu aja misalnya ungu ya Nah lalu pilih nah ini transparannya kalian transparan dulu ya saya lupa tadi nah ini transparan ini ya Nah pilih sekitar 130 atau 140 atau ya terserah kalian lah ya enaknya berapa gitu loh nah kalian taruh di bawah sih yang berwarna tadi ya Nah ini nih jadinya si skotletnya ini nah kayak gitu jadinya dia ketimpa ya ini kita saya gempa dulu nih nanti kepencet kalau enggak dipenuhi kalau enggak digembok gitu ya Nah kalau yang ini tinggal kalian ikutin aja garis yang warna putihnya ini coy nah Oh enggak juga enggak papa sih ya yang penting nah disini nih nah kayak gitu coy hasilnya pun kayak gini nah tak hilang nah ini loh jadinya pun kayak gitu tuh mantap coy nah Oh iya coy ketinggalan ya nanti ke ini kalau kan ini kan cuman satu ya nanti kalau kalian mau duplikat nah ini tinggal yang ini nih kalian taruh di atasnya sini nah ini kalian pilih yang kotak-kotak ini kalian pilih yang ini kalian tinggal pilih klik-klikin aja yang ada di skotlet itu ya yang menyatu lalu kita pilih gabung layar coy nah disini kalian tinggal pilih garis tiga lalu pilih duplikat nah kayak gini cowok udah kayak gini tinggal kalian geser ke sini lalu pilih garis tiga pilih balik horizontal nah kayak gini lho nah jadilah dua seperti ini ya nah ini tinggal si ungu-ungunya tinggal di duplikatnya tadi kurang ya salah nih tadi belum keikutnya tuh ya jadi tinggal kita balik horizontal taruh di bawah si skotletnya nah kayak gini coy gampang lah ya enggak susah kok ya ini mana sih wala kepencet ya elah nah yang ini coy nah nah udah rapih coy oke udah jadi ya jadi kita langsung lihat hasilnya seperti apa coy nah hasilnya seperti itu ya coy sama yang ini nih sama yang 62 plusnya ya nah kayaknya cuman kayak gitu aja ya waduh durasinya panjang banget Oke terima kasih sudah mau menonton sampai habis dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga videonya yang mau request silahkan tuliskan di kolom komentar aja kalau saya bisa nanti saya buatin coy oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh